BTP Diakui atau tidak, sosok Ahok atau yang kini dikenal sebagai BTP adalah tokoh hebat anti-korupsi yang pernah ada di negara ini. Bagasan beliau masih ada di Jakarta dan masih dapat kita nikmati. Namun siapa sangka nasib BTP atau Ahok begitu tidak baik, sehingga memupuskan karir politiknya. Dan inilah 5 kegiatan BTP atau Ahok setelah tidak lagi menjadi pejabat publik. Yang pertama, bikin vlog. Setelah keluar dari Mako Brimob, Pak Ahok sering membagikan pengalaman dan kegiatan sehari-hari melalui vlog yang diunggah di akun Youtube beliau, yaitu panggil saya BTP. Dengan subscriber sudah mencapai 1 juta lebih, video awal Pak BTP atau Ahok setelah keluar dari Mako Brimob adalah nge-vlog bareng anak bungsunya Niko. Bagi yang mau mengikuti keseharian dan pengalaman seru Pak Ahok, teman-teman dapat subscribe di akun beliau. Yang kedua, liburan. Pada saat Pak BTP Ahok menjadi pejabat, beliau lebih sering berkutat di kantor atau menemui warga yang mengadu di balai kota. Namun saat ini, Pak BTP atau Ahok dapat sering jalan-jalan. Seperti awal tahun 2019 kemarin, beliau bersama istri yang baru, liburan ke Korea Selatan. Meskipun sudah cukup tua, ternyata di foto tersebut Pak BTP atau Pak Ahok masih terlihat muda dan imut-imut. Yang ketiga, ikut partai politik. Hal ini cukup mengejutkan sebab Pak BTP atau Ahok sebelumnya tidak bergabung dengan partai apapun, terlebih saat Pilgub DKI kemarin. Tak disangka, BTP atau Pak Ahok bergabung dengan partai PDI Perjuangan. Kemungkinan beliau diajak agar mau berjuang lagi demi masyarakat. Di samping itu juga ada Pak Jokowi yang sangat akrat dengan beliau. Tidak menutup pemungkinan Pak BTP atau Ahok diangkat Pak Jokowi menjadi pejabat negara. Dan akhir-akhir ini berita menyebutkan bahwa Pak Ahok atau Pak BTP ditawari sebagai Direktur BUMN. Yang keempat, jadi narasumber. Kita tahu bahwa Pak BTP atau Pak Ahok adalah orang yang cerdas dan memiliki banyak pemikiran untuk membangun negara. Setelah Pak BTP atau Ahok bebas, banyak undangan kepada beliau untuk menjadi narasumber. Terdatat ada 15 negara yang telah mengajukan proposal menghadirkan Pak BTP atau Pak Ahok. Yang kelima, berbisnis. Beberapa waktu yang lalu, Pak BTP atau Ahok mengunjungi provinsi NTT dalam rangka kunjungan partai PDI Perjuangan. Ternyata tak hanya kunjungan partai saja, Pak BTP atau dikenal dengan Ahok juga ingin berinvestasi membangun pabrik padan renak di sana. Memang, sebelum jadi pejabat publik, beliau adalah seorang bisnismen yang sukses. Kini beliau ingin kembali lagi ke dunia bisnis lagi. Demikianlah penjelasan 5 kegiatan Pak Ahok setelah bebas dari Mako Primok. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian berkenan, bisa subscribe channel TUJB dan pencet tombol lonceng agar mengikuti perkembangan di channel TUJB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.